Hai berikut berita ASEAN Games 2023 hari ini beserta kelasmen perolehan medali ASEAN Games 2023 kontingen Indonesia update terbaru hari ini Jumat tanggal 6 Oktober 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut ini merupakan jadwal lengkap pertandingan kontingen Indonesia di hari ini berikut ini merupakan daftar lengkap raih medali kontingen Indonesia hingga di hari ini medali pertama yaitu medali perunggu diraih oleh Chelsea Corputih dan Mutia Rahma dari cabur rowing lightweight women's double schools medali kedua yaitu medali perak diraih oleh Edgar Xavier Marsilo dari cabur musuh med Changkwan medali ketiga yaitu medali perunggu diraih oleh ikhrom dan Memo dari cabur rowing men's double schools medali keempat yaitu medali perunggu diraih oleh ASEAN Patiha dan tim dari cabur rowing men's egg medali kelima yaitu medali mas diraih oleh Muhammad Sejahtera Putra dari cabur menembak men's 10 meter running target medali ke-6 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Badri dan tim dari cabur menembak men's tim 10 meter running target medali ketujuh yaitu medali mas diraih oleh Muhammad Sejahtera Putra dari cabur menembak men's 10 meter running target mix run medali ke-8 yaitu medali perunggu diraih oleh Muhammad Badri dan tim dari cabur menembak men's tim 10 meter running target mix runs medali ke-9 yaitu medali emas diraih oleh Haris Horatius dari cabur wusu men's nangkuan dan nanguan medali ke-10 yaitu medali perunggu diraih oleh Syaraf Naro dari cabur wusu men dauso dan gunsu medali ke-11 yaitu medali perak diraih oleh Sanggu Dharma dari cabur skateboard main street medali ke-12 yaitu medali perunggu diraih oleh Tarisa Florentina dari cabur wusu women sanda 52 kg medali ke-13 yaitu medali perak diraih oleh Samuel Marbun dari cabur wusu men's sanda 68 kg medali ke-14 yaitu medali perunggu diraih oleh Feni Bahtiar dan tim dari cabur menembak women tim 10 meter running target medali ke-15 yaitu medali perunggu diraih oleh Aldila dan jenis jen dari cabur tenis women doubles medali ke-16 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takla women steam regu medali ke-17 yaitu medali mas diraih oleh Amelia Nur Siva dari cabur cycling BMX racing nomor woman race medali ke-18 yaitu medali perunggu diraih oleh Jasmine Azhara Setiobudi dari cabur cycling BMX racing nomor woman race medali ke-19 yaitu medali mas diraih oleh Rahmat Elwin Abdullah dari cabur angkat besi kelas 73 kg putra medali ke-20 yaitu medali perunggu diraih oleh Raja Salsabila dari cabur pancetebing speed putri medali ke-21 yaitu medali mas diraih oleh Desak Maderita dari cabur pancetebing speed putri medali ke-22 yaitu medali perunggu diraih oleh Fedrik Leonardo dari cabur pancetebing speed putra medali ke-23 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takrau kuadran putra medali ke-24 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabang olahraga perahu naga putra medali ke-25 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabang olahraga perahu naga putri medali ke-26 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur sepak takrau kuadran putri medali ke-27 yaitu medali perunggu diraih oleh tim Indonesia dari cabur soft tennis bergu putra medali ke-30 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur pancetebing ekstapet speed putra medali ke-31 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur pancetebing ekstapet speed putra medali ke-31 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur perahu naga nomor 500 meter putra medali ke-32 yaitu medali perak diraih oleh tim Indonesia dari cabur perahu naga nomor 500 meter putri medali ke-33 yaitu medali perunggu diraih oleh Ignatius Joshua dari cabur karate kelas kumete 75 kg putra berikut daftar negara peserta dan klasemen perolehan medali asian games 2023 di hari ini di pnk pertama ada China dengan torehan 179 medali mas 99 medali perak dan 55 medali perunggu di pnk kedua ada Jepang dengan torehan 44 medali mas 54 medali perak dan 60 medali perunggu di pnk ketiga ada Korea Selatan dengan torehan 33 medali mas 47 medali perak dan 77 medali perunggu di pnk keempat ada India dengan torehan 21 medali mas 32 medali perak dan 33 medali perunggu di pnk kelima ada Uzbekistan dengan torehan 19 medali mas 16 medali perak dan 25 medali perunggu di pnk ke-6 ada China Taipei dengan torehan 15 medali mas 15 medali perak dan 23 medali perunggu di pnk ketujuh ada Korea Utara dengan torehan 10 medali mas 16 medali perak dan 9 medali perunggu di pnk ke-8 ada Thailand dengan torehan 10 medali mas 14 medali perak dan 27 medali perunggu dan pnk ke-9 ada Bahrain dengan torehan 10 medali mas 2 medali perak dan 5 medali perunggu di pnk ke-10 ada Iran dengan torehan 8 medali mas 17 medali perak dan 17 medali perunggu di pnk ke-11 ada Kazakhstan dengan torehan 8 medali mas 15 medali perak dan 38 medali perunggu di pnk ke-12 ada Hongkong Indonesia dengan torehan 7 medali mas 16 medali perak dan 29 medali perunggu di pnk ke-13 ada Indonesia dengan torehan 6 medali mas 10 medali perak dan 17 medali perunggu di pnk ke-14 ada Malaysia dengan torehan 5 medali mas 6 medali perak dan 17 medali perunggu di pnk ke-15 ada Qatar Dengan torehan 5 medali emas, 6 medali perak, dan 3 medali perunggu Selanjutnya yang ke-16 ada Singapura Yang ke-17 ada Arab Saudi Yang ke-18 ada Kyrgyzstan Yang ke-19 ada Uni Emirat Arab Yang ke-20 ada Vietnam Yang ke-21 ada Kuwait Yang ke-22 ada Filipina Yang ke-23 ada Tajikistan Yang ke-24 ada Mongolia Yang ke-25 ada Sri Lanka Yang ke-26 ada Macau Yang ke-27 ada Myanmar Yang ke-28 ada Jordania Yang ke-29 ada Turkmenistan Yang ke-30 ada Pakistan Yang ke-31 ada Oman Yang ke-32 ada Brunei Darussalam Yang ke-33 ada Afganistan Yang ke-34 ada Laos Yang ke-35 ada Irak Yang ke-36 ada Bangladesh Yang ke-37 ada Lebanon Yang ke-38 ada Syria Yang ke-39 ada Palestina Yang ke-40 ada Bhutan Yang ke-41 ada Kamboja Yang ke-42 ada Maladewa Yang ke-43 ada Nepal Yang ke-44 ada Timur Leste Dan yang terakhir ada Yaman Mari kita doakan semoga kontingen Indonesia Bisa berprestasi di ASEAN Games Dan dapat membawa mendali emas ke Indonesia Kira-kira berapa emas yang akan diraih oleh kontingen Indonesia Silahkan kasih komentar kalian di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya